Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya Yang saya hormati rekan-rekan pecinta POM ini seluruh Nusantara Sore hari ini saya ingin memberikan sebuah tutorial lagi Atas dasar permintaan dari teman-teman Yang menginginkan membuatkan bagan atau instalasi POM ini Dengan menggunakan pompa air biasa Pompa air biasa atau sanyu lah katakan gitu Kemudian untuk flowmeternya atau sensornya itu menggunakan flowmeter Asimeter TPG ini teman-teman ya Kita dalam sampel ini menggunakan TPG Ya jadi ini kita perhatikan ya Tapi teman-teman bagi yang baru menemukan channel Barak Elektronik Silahkan untuk subscribe dan tekan tanda lonceng share pada teman-teman yang lain Baik kita mulai ya Kita mulai dari CPU Tentu saja CPU seperti biasa Ini CPU nya ya CPU ini kita pakai CPU ini Ini CPU AC Kita menggunakan AC saja Ini ada sensor ya Sensor ini Ini aslinya sensor apa ya Sensor dari flowmeter ini kan Kabelnya 4 ini Nah ini kabelnya 4 Kabelnya 4 Maka yang kita gunakan Hanya 3 Ya 3 Merah Merah Pakai dry Merah Dry kecil gak apa-apa Besar gak apa-apa Oke nah ini kita untuk menunjuk ya Ini merah Ini kuning Ini hitam Ini sensor biasa Ini sebetulnya ini flowmeter ini ada 4 Ini saya potong satu Karena yang kita gunakan hanya ini Ya Kemudian Ini Adalah Sweet sensor Apa sweet sensor Gak usah kita pakai Kita gak pakai ya Ini ke pompa Ini ke pompa Yang dua ini tuh Ini ke pompa Ada tulisannya disini sebetulnya Di Apa ini Ini ada tulisannya itu Pompa itu Ini ya Ini pompa Pompa sanyu Ini Ini Larinya ke Bawah itu Ke sini Nah pompa ini Nah yang ini Yang ini Yang sebelahnya ini Merah-merah ini Ini ke 220 Listrik 220 Tengahnya Kosong Yang dipakai Yang tepi kiri Dan tepi kanan Tengahnya kosong Maka Ini kita dapat 220 220 Kita tumpuk Saja-saja disini Karena trapo ini Ini nanti kan Larinya ke 220 Nah ini Kabel Biru sama hitam ini Ini ke 220 Nah kita lihat itu Kita tancapnya disana Ya lho 220 Nah ini nanti biasanya Kabel 220 ini nanti Dikupas Salah satunya dipatah Nanti dikasih saklar Sementara ini belum saya kasih Nanti dikasih sendiri ya Butuhnya saklar berapa meter Kemudian dari trapo ini Keluarnya ini 9CT9 Ini kita menggunakan Trapo 2A 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 CT 2A CT Hanya untuk menghidupkan CPU Kita lihat 9CT9 Merah Hitam Merah Ini masuknya kesini Ke bagian power ini ya CPU CPU paling kanan ini Tiga tau ini Yang tengah Yang tengah Hitam Yang tepi Merah Tepi kanan Merah Tepi kiri Nah ini Ya ini sudah masuk Kesana Yang ini biasa Ini ke Kabel IDC Ke Display Ini ya Untuk ininya clear Untuk pemasangan ininya clear Untuk CPU nya clear Dan D2 nya clear Kemudian rangkaiannya Ini ya Dari sensor tadi Kita ke Dari Apa Ini ya Kabel sensor ini Kita masuk ke Flow meter Ini flow meter teman-teman ya Flow meter masuknya kesini Nah flow meter ini Itu ada Dua lubang Lubang yang atas ini adalah inlet Masuknya BBM Yang Bawah ini outlet Ini Out itu keluar Jadi nanti bensin itu Keluar Lewat sini ya Lewat ini Terus Nah nanti lewat sini Nah ini Kita cepet ini Nanti Ini Cepet di box Ini ya Di boxnya Ini cepetnya Ini box Dikencengin Nah kemudian ini Baru selang 4 meter Atau 6 meter Nah ini selang Yang terakhir Nah ini ya Nah kemudian Yang inlet ini Ini masuknya Ke output Daripada Pompa Jadi pompa ini Nanti kesini Ya Ke Melari ke Plumeter Nah ini Kemudian di cabang ini Pakai te Ini yang ke kiri Yang naik ini adalah Ke pengaman Pengaman pompa ini Jadi Kalau Gunanya pengaman ini adalah Ketika Misalnya mesin hidup Ya Nosel tertutup Mesin hidup Terus Maka Tutup sana kan Selang Apa Noselnya sana Tutup Otomatis Bensin itu Tidak Bisa lari ke sana Nah ini Dikasih Pengaman Jadi pengaman Nanti muter lagi Disini Jadi terus Begitu Sehingga Pompa ini Tidak rusak Karena ada Dia berputar Disini Dan untuk Plumeter ini Tetap Diam Tidak ada Aliran Jadi fungsinya Ini sangat penting Supaya Menjaga Jangan sampai Pompa itu Rusak Gara-gara Mesin hidup Noselnya tertutup Terus Gitu Kemudian dari Pompa ini Masukan dari Bensin ini Adalah Ini ada Ada Tosen Gunanya Supaya Selang itu Tidak terisi Oleh Angin Angin Disini Kemudian Tosen ini Tosen ini Bisa ditaruh Disini Bisa ditaruh Disini Bisa ditaruh Disini Setelah Tosen ini Selang Ke king Kemudian Ke stop Kran Strop Kran ini Nanti ke Drem Delas Sama Ekor Drem Bawaan Drem Dasar Drem Delas Nah ini Stop Kran Untuk mematikan Menghidupkan Jadi dari Drem Bensin Ke stop Kran Terus Lari Lari Ini karena Pengaman Tidak bisa Lari ke atas Nah dia Larinya Lurus Kesana Ini ada Panahnya Panahnya Kesana Nanti ya Nah Jangan sampai Terbalik Ini panahnya Ke bawah Pengaman Ini Jangan sampai Terbalik Kalau terbalik Tidak bisa Fungsi Tidak bisa Jalan Nanti Merusak Semuanya Nah ini Kesana Terus ini T T Ini kesana Ke 10 meter Asimeter Asimeter Outletnya Ini Outletnya Ini Nah ini Ke Selang Ke Apakah Ke Dok Kemudian Ini Ke selang Terakhir Demikian Teman-teman Sudah jelas Jadi Kita coba Sekarang Kita coba Ini Karena Ini Tidak pakai Tidak pakai Bensin Sehingga Alirannya Tidak 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 Bisa Memutar Ini Tidak Bisa Memutar Apa Baling-baling Dari 10 meter Maka Kita lepas Ini Sudah Tadi Sudah Kita lepas Kita puter Pakai tangan Ya Ini ada Asnya Diputer ke kanan Coba Mbak No Katakanlah Kita juga 5.000 Nanti kita puter Sebentar Sebentar Oke Ya Ya Jual 5.000 Sudah ya 5.000 Kita tekan Enter Pompa Nyala Kita puter Ya Nyala Puter Tanan Terus Puter 5.000 Ada Pompa hidup Dia mati Demikian teman-teman Sudah paham Kalau kurang paham Silahkan hubungi kami Di WA kami 089 541 161 4903 Kami Bisa memberikan Solusi Atau Memberikan Pelayanan Ada teman-teman Bisa Butuh Underdeal Butuh Butuh Layanan Pembelian Silahkan hubungi kami Lewat WA Atau Lewat Youtube Yang sudah Di komentar Kolom komentar Yang ada Sekali lagi Terima kasih Atas Teman-teman Yang telah subscribe Kemudian Nonton video ini Mudah-mudahan Bermanfaat Tuhan memberkati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh